Pemirsa akibat tabung gas LPG 3 kg bocor, 3 orang mengalami luka bakar di sekujur tubuh di Kabupaten Cianjur dan selain 3 korban tabung gas bocor tersebut pun merusak 1 rumah warga. Beginilah kondisi rumah dudun, salah satu korban usai terjadi ledakan akibat tabung gas LPG 3 kg yang bocor di kampung Warung Bawang, Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur pada Kamis pagi. Akibat dari peristiwa tersebut, atap rumah di bagian dalam dan belakang mengalami rusak berat. Selain dudun yang menjadi korban, ada dua penghuni rumah lainnya yakni Imas dan Acep. Semua korban mengalami luka bakar serius di sekujur tubuh hingga 70%. Menurut salah satu anak korban, sebelum kejadian tabung gas sudah mengalami kebocoran saat dipakai untuk masak. Namun tetap dipakai untuk memasak. Tiga korban yang tak jauh dari bocornya tabung gas langsung terbakar. Selain itu terjadi ledakan hingga atap di dalam dan di belakang rumah mengalami rusak berat. Pada saat itu, istri korban dan termasuk korban juga sempat mengingatkan kepada anaknya, tolong sampaikan kepada bapak ini bau gas, jangan sampai masak air dulu. Kemudian sang anak sempat menyampaikan kepada Pak Dudun sendiri, kemungkinan karena situasinya mungkin tidak memungkinkan atau Pak Dudun tidak mendengarkan peringatan yang dikasihkan anaknya, Pak Dudun langsung menyalakan kompor. Sementara itu dari hasil penyelidikan Polsek Cugenang di lokasi kejadian, peristiwa tersebut disebabkan kebocoran dari tabung gas setelah ditemukan adanya sisa tabung gas kosong berada di dapur. Berdasarkan keterangan saksi sebelum kejadian, salah satu korban sudah diingatkan adanya bau menyengat dari tabung gas. Namun korban tetap saja memakainya untuk memasak air. LBG yang ditemukan 3 kg itu pas ketika dipasang ya memang penyelidiknya keluar. Terus biasanya penyelidik-penyelidik keluar, ada bersihkan apinya. Kini ketiga korban berada di rumah sakit Cimacan, kecamatan Cipanas untuk menjalani perawatan medis karena mengalami luka bakar serius di sekucur tubuh. Heri Setiawan, Bandung TV